Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cikotret. Oke, di sini tidak seperti biasanya ya, kita langsung ke notebook. Jadi ini sebenarnya adalah kelanjutan dari video yang kemarin mengenai klasifikasi otomatis dengan H2O AutoML. Nah, jadi di sini kita akan pakai yang regresinya nih, H2O AutoML for regression. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa regresi itu ketika data Y atau variable dependent kita itu numerical, misalkan ya ratio atau interval, kemudian kalau klasifikasi ya dia binary atau multi-class, yang penting dia kategorikal. Nah, jadi kalau teman-teman belum paham mungkin bisa cek video saya sebelumnya, atau nanti linknya saya kasih di deskripsi mengenai regresi, klasifikasi, dan juga H2O. Ada tiga video mungkin ya, nanti akan aku kasih linknya di bawah. Oke, jadi cara garis besar adalah H2O adalah package yang digunakan untuk membuat model machine learning kita otomatis. Jadi kita nggak perlu define, kita mau pakai algoritma apa, kita setting hyperparameternya secara kompleks bagaimana, itu nggak perlu. Kita tinggal kasih aja data set kita, kemudian nanti si H2O nanti dia akan memilihkan sendiri algoritma mana yang paling bagus hasilnya. Kayak gitu. Nah, langkah pertama tentu saja teman-teman harus punya package atau modul, yaitu H2O. Kalau teman-teman belum punya tinggal di-install aja, misalkan pip install seperti ini. Nah, karena saya sudah punya ya, jadi requirement already satisfied. Nah, tapi kalau teman-teman belum punya, nanti akan menunggu beberapa saat sampai downloadnya selesai sekitar 180 MB kalau nggak salah. Nah, di sini jangan khawatir saya pakai Google Collab, kalau teman-teman mau pakai lokal juga apa, Jupiter. Nah, sama aja ya, nanti mungkin beda tampilan sedikit aja sih. Kemudian langkah selanjutnya adalah import H2O-nya, package kita. Nah, di sini dia gunanya adalah untuk read data ya, kayak misalkan pandes lah, pandes read CSV. Kemudian H2O auto ML-nya digunakan untuk modeling, training lah ya, training data. Kemudian kita inisialisasi H2O-nya, kita tunggu, nah ini udah. Nah, kemudian load data dulu, kita harus mengimport datanya ke notebook kita. Jadi, untuk auto ML di sini, regresi, kita gunakan data combine cycle power plan. Ya, semacam data pembangkit listrik lah ya, atau apa ya, tenaga apa ini ya, power plan ya. Jadi, intinya di sini adalah kita mau mengukur seberapa besar energi yang dikeluarkan dalam bentuk megawatts ini ya. Jadi, tentu saja numerical datanya. Nah, itu Y-nya, sedangkan variable X-nya ada temperature, ambient pressure, relative humidity, dan juga exhaust vacuum value. Nah, jadi ada X-nya beberapa, boleh satu, boleh beberapa. Nah, sedangkan Y-nya adalah ini ya, energi output yang dikeluarkan dalam bentuk megawatts. Nah, ini adalah open data, kalau nggak salah, dari USA Machine Learning sebenarnya. Jadi, kalau teman-teman mau pakai data sendiri juga boleh. Nah, path-nya, jadi di sini adalah, saya ambil dari GitHub ya. Nah, tapi teman-teman juga bisa, misalkan upload manual nih, di sini nih. Kemudian di-upload pakai ini, bisa, atau pakai sampel data juga bisa. Ini ada California Hosing Test, Train, ada MNIST ini biasanya untuk ini ya, yang baru-baru nyoba ML ya, biasanya ya. Nah, jadi bisa pakai ini nih, data yang sudah tersedia di Google Collab. Atau teman-teman pakai Google Drive, jadi di-linkkan Google Collab-nya ke Google Drive teman-teman. Nah, CSV-nya di-upload di situ, bisa juga. Nah, macam-macam ya, jadi tinggal tergantung ditaruh di mana datanya. Nah, kemudian di sini import file, lalu data path kita disebutkan. Nah, di sini biasanya kan pandes ya, pandesnya di CSV, gitu-gituan. Nah, sekarang h2o.import file. Nah, ini bentuk dari data kita, bukan pandes data frame, tapi nanti adalah h2o frame. Kayak gitu. Nah, let's take a look at the data. Nah, kita coba describe ya, kayak gimana sih datanya. Nah, sebenarnya data kita seperti ini. Sorry, yang bawah ini maksud saya. Nah, ini. Nah, ini. Ini seperti dot head lah ya, yang di bawah ini. Ada temperatur Celsius-nya sekian, exhaust vacuum-nya itu sekian, ambient pressure-nya sekian, dan sebagainya ya. Nah, di sini juga selain kita tampilkan datanya, kita juga diberikan deskripsi datanya. Tipenya apa? Real, ya. Real value, real number. Kemudian ada nilai minimum, min, maksimum, karena dia berupa angka, tentu saja, bukan count. Kalau count kan itu kalau misalkan categorical ya, atau string ya. Nah, kemudian ada sigma-nya, dan zero-nya berapa, missing value-nya berapa, dan sebagainya lah. Ini deskripsi data kita. Ini juga ada row-nya berapa, kolom-nya berapa, disebutkan juga. Cukup lengkap. Nah, kemudian kita harus, tadi ya, kayak kemarin kita harus define, mana variable Y-nya. Kita tahu bahwa tadi, variable kita untuk Y-nya, atau dependent-nya adalah hourly energy output. Output energy pada power plant kita. Nah, jadi kita sebutkan Y-nya adalah ini ya, sesuai dengan nama, kolom, atau variable kita. Yang ini. Nah, variable X-nya tidak perlu kita define sebenarnya, karena kan Y-nya ini ya berarti X-nya ya sisanya gitu kan ya. Seperti itu. Nah, lastly, let's split the data into two frames. Data train dan data test. Misalkan proporsinya 80-20 ya, tapi teman-teman juga bisa ubah-ubah jadi 70-30, 75-25, ya bebas lah ya. Tapi tentu saja data train harus lebih banyak dari data test. Agak jomplang harusnya ya, perbandingannya. Nah, the test frame will be used to score the leaderboard. Nah, jadi memang kalau misalkan kita mengukur kebaikan model pada suatu machine learning atau metode klasifikasi atau regresi, itu pakainya harusnya data test ya, bukan data train. Kenapa demikian? Karena memang nanti akan terjadi overfitting kalau kita mengukur MSE-nya atau akurasinya, precision-nya, recall-nya itu pakai data train. Nanti akan overfitting dan merasa model kita bagus padahal jelek ya aslinya kayak gitu. Nah, jadi kita splitting dulu, karena ini bentuknya H2O frame, data frame kita, maka tinggal split underscore frame, rasionya berapa, lalu kita kasih ini ya, index 0 dan 1, 0 itu untuk data train-nya, dengan proporsi 0,8 atau 80%. Nah, kemudian, the test frame is passed explicitly. Jadi, kita sebutkan ya, leaderboard frame-nya itu test. Nah, apa akibatnya? Karena dengan adanya leaderboard frame-nya didefinisikan, maka kita nggak menggunakan cross-validation. Kalau kemarin kan kita nggak pakai ini ya, leaderboard frame, jadi kita pakai cross-validation, kalau nggak salah, 5 cross-validation, default-nya ya. Nah, jadi kita di sini pakai data train-nya test, jadi metodenya adalah holdout validation, kayak gitu. Nah, kalau kemarin juga kita nggak pakai maksimum rantai-nya berapa, tapi kita define, berapa banyak model sebagai batas atasnya. Kita kemarin sebutkan 5, berarti 5 model aja yang dicobakan. Nah, kalau di sini kita nggak pakai jumlah modelnya berapa, tapi maksimum rantai-nya berapa. Nah, kita pengen maksimum running-nya di block ini, itu adalah 60 detik, kayak gitu. Jadi, ya, define aja 60. Kemudian kita kasih project name, biar nggak lupa ya. Nah, habis itu kita masukkan ke dalam fungsi H2O auto ML. Nah, ini kalau kita hover, ini banyak sekali nih macem-macemnya ya. Jadi, ini ada hyperparameter yang sebenarnya teman-teman bisa toning, tapi ya, nggak perlu ribet-ribet ya. Yang paling utama adalah kita sebutkan maksimum rantai-nya berapa atau maksimum modelnya berapa. Ya, itu udah cukup. Kemudian, kita tinggal train. Nah, ini model kita namanya AML, kita training. training. Kemudian Y-nya disebutkan. X-nya nggak perlu disebutkan karena memang apa namanya? Ya, selain Y ya berarti X gitu aja kan ya. Dari tadi di atasnya yang kita lihat tadi datanya. Kan cuma ada dua kemungkinan. Data train, eh, sorry. Data Y, data X gitu ya. Variable X, variable Y gitu aja. Nah, kemudian training frame-nya, nama data train kita ya untuk training-nya. kemudian leaderboard frame-nya adalah data test kita. Kayak gitu. Oke, biar nggak kepanjangan mungkin kita hapus aja ya sininya biar nggak terlalu panjang. Kemudian kita run. Nah, kita coba tunggu auto ML progress-nya seberapa lama ya. Harusnya ya 60 detik ini karena kita patasi. Nah, kemudian kalau teman-teman ini ya melihat error seperti ini, nanti kalau ada output-nya, H2O tipe error-nya, argumen python object should be a non, list, tuple, dictionary, bla bla bla, seterusnya. Nah, ini teman-teman harus install pandas ya. Tapi karena Google Call-nya biasanya kan udah otomatis ya, package dasar harusnya sudah ada. Jadi kayaknya nggak error deh. Jadi kalau menemukan error kayak gini ya, tinggal install aja pandasnya. Atau kalau masih error ya, bisa lihat di stack overflow ya. Biasa itu penyelamatnya juga bagi para programmer. Oke, kita tunggu beberapa saat. Harusnya 60 detik selesai. Nah, mungkin sambil kita ngobrol ya, kita lihat dulu ke bawah. Jadi setelah ini misalkan training-nya nanti selesai, nanti kita harus melihat leaderboard-nya, yaitu mana sih model yang paling bagus. Nah, default performance metric for each machine learning task untuk binary classification, multi-class classification, regression, udah di spesifikasi ya, udah ada default-nya. Kalau si regresi, dia pakeknya adalah min residual deviance. Nah, mungkin kita sebut sebagai MSE ya, kalau biasanya kita tahu. Nah, ini auto ML-nya udah selesai. Secara cepat ya, 60 detik. Kita lihat leaderboard-nya. Bagaimana? Nah, ternyata model regresi paling bagus adalah XGBoost ini. Ya, panjang ya, menama model kita. Nah, jadi tentu saja beda kayak kemarin. Kalau kemarin itu semakin tinggi nilai AUC, itu semakin bagus. Tapi kalau min residual deviance, itu semakin rendah itu malah semakin bagus. Jadi, ini RMSE-nya, MSE-nya. Kemudian ini ada min residual deviance. Sama ya, MSE dan ini ya. Kayaknya ini hanya nama lain saja. kemudian ada MAE, RMSLE, ya, banyak lah macam-macam ukuran kebaikan model. Nah, jadi, yang terbaik adalah ini. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya ini adalah data dari UCM SELARING REPOSITORY ya. Di sana, itu model yang paling bagus dari paper-nya itu adalah 2,818 ya. Untuk MAE-nya. Sedangkan, di model pakai H2O, itu kita dapatkan model terbaiknya 2,34 ya. Untuk MAE-nya. sebenarnya kita sudah better ya, dibandingkan model sebelumnya yang dipublish. Kayak gitu. Nah, jadi meskipun kita cuma running ini ya, just 60 detik, just 60 seconds, kita ternyata bisa mengalahkan paper yang sudah existing. Kayak gitu. Nah, makanya mungkin H2O ML ini, AutoML ini bisa menjadi salah satu referensi jika teman-teman mau running model machine learning. Karena sudah cepat, kita tidak perlu define hyperparameter atau modelnya, kita sudah mendapatkan model yang cukup powerful. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk prediksi, kita tinggal lihat kayak kemarin ya, aml.predict, nah, kemudian data tes kita di prediksi, kemudian kita lihat hasilnya, .head, nah, ini hasilnya. Tapi kalau teman-teman mau lebih komplit, mau lihat performance dari model terbaik kita, tinggal aml.leader, kemudian .model performance dari data tes. Nah, ini ada nilai MSE, RMSE, MAE, dan sebagainya ya. Nah, itulah ukuran kebaikan model kita. Oke, mungkin itu cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.